Naga merah bangau putih jelitamat. Hektometer, agaknya takkan mudah merobohkan mereka. Hanya murid-murid orang pandai saja yang dapat mempergunakan ilmu lari cepat dan ginkang yang demikian tingginya. Mengapa susah-susah? Kata Billy Sutegenit, lupa bahwa ketika tertawa, kedua pipinya tidak mendatangkan lekuk manis seperti dulu lagi, melainkan menimbulkan keriput. Tunggu saja sampai ada saat yang baik, baru kita menangkap mereka. Dengan sedikit tangsan, bubuk merah, yang dimaksudkan bubuk racun yang memabokkan orang, dengan mudah kita akan dapat menangkap mereka. Mendengar ucapan Billy Sutegenit, Boheng Sianjin lalu berkata, Pintu, aku hanya mengandalkan kepandainmu, karena untuk bertempur menghadapi orang-orang muda, sebenarnya aku merasa enggan. Kalau menang tidak membanggakan, kalau kalah sungguh memalukan sekali. Swan Hang dan Siang Hwa sama sekali tidak tahu bahwa perjalanan mereka diikuti oleh dua orang pendeta yang liai dan yang selalu mencari kesempatan untuk mencelakan dan menangkap mereka. Dengan hati tenteram dan gembira, kedua orang muda itu masuk ke dalam sebuah dusun dan karena mereka merasa lapar, mereka lalu berhenti dan masuk ke dalam sebuah restoran kecil yang berada di tengah dusun. Baru saja mereka duduk menghadapi meja dan memesan makanan kepada seorang pelayan yang bermuka bodoh, mereka melihat seorang tokoh dan seorang tosumasuk pula di restoran itu dan mengambil tempat duduk di meja yang tak berapa jauh letaknya dari meja mereka. Swan Hang dan Siang Hwa tidak terlalu memperhatikan mereka, karena mereka tidak mengenal dua orang tua ini, sedangkan kedua orang itu pun tidak memandang ke arah mereka. Ketika seorang pelayan lain menghampiri dua orang pendeta ini untuk menerima pesanan, Bu Heng Siang Jin hanya memesan air teh dan nasi putih saja. Kemudian mereka duduk diam tak berkata-kata, menanti kesempatan baik untuk turun tangan terhadap sepasang orang muda yang bercakap-cakap gembira itu. Pada saat pelayan muka bodoh yang melayani Siang Hwa dan Swan Hang datang dari belakang membawa dua mangkok makanan di atas baki, tiba-tiba Bo Heng Tosu bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri meja Swan Hang dan Siang Hwa. Ia menjura dengan hormat kepada dua orang muda itu. Tentu saja Swan Hang dan Siang Hwa menjadi heran dan cepat bangun untuk membalas penghormatan pendeta ini. Maaf, Jiwi, kalau pintu mengganggu. Pintu mohon bertanya, kemanakah jalan yang menuju ke Kota Raja? Biarpun merasa heran, Swan Hang menjawab juga. Totiang, kalau Totiang hendak menuju ke Kota Raja, Totiang dapat mengambil jalan yang ke timur, kemudian memblok ke utara, karena dari sini, Kota Raja terletak di timur laut. Kembali Tosu itu menjura dan menyatakan terima kasihnya. Terima kasih dan sekali lagi maaf kalau pintu mengganggu. Pintu melihat Jiwi membawa senjata pedang, maka tentulah Jiwi suka merantau dan tahu akan keadaan jalan, maka kepada Jiwi Pintu mencari keterangan. Terima kasih. Setelah Tosu itu mengundurkan diri, Swan Hang dan Xiang Hawe asaling pandang dan tersenyum, sedikit pun tidak menaruh curiga dan tidak melihat ketika bahwa Tosu tadi sedang bercakap-cakap dengan mereka, tokoh yang tadinya duduk bersama Tosu itu cepat bangun berdiri dan berjalan di dekat pelayan muka bodoh yang sedang datang membawa masakan untuk kedua orang muda itu. Dengan gerakan yang amat cepat dan sama sekali tidak terlihat oleh si pelayan, apalagi oleh tamu-tamu lain, Billy Sutai menyebarkan sedikit bubuk merah ke dalam dua mangkok masakan itu. Kemudian, tokoh ini lalu berpura-pura menghampiri meja tempat duduk pengurus untuk memesan masakan yang tak berberdaging. Tanpa menaruh hati curiga sedikit pun juga Swan Hang dan Xiang Hawe lalu makan masakan itu. Mereka mencium bau harum yang keluar dari masakan itu dan bahkan memuji bahwa masakan itu memang lezat. Siapa yang akan menyangka buruk untuk makan masakan dalam sebuah rumah makan dusun yang dikunjungi begitu banyak tamu? Untung baginya bahwa Billy Sutai tidak menaruh racun yang jahat, karena angsan atau bubuk merah itu sesungguhnya adalah semacam obat yang bekerja halus dan akibatnya akan memabokkan orang dengan care amat lambat. Setelah selesai makan, Swan Hang dan Xiang Hawe membayar harga masakan, kemudian meninggalkan restoran itu ketika berjalan keluar dan lewat di dekat meja tosu yang tadi bertanya kepada mereka. Swan Hang dan Xiang Hawe memberi hormat yang dibalas dengan senyum ramah oleh Boheng Sian Jin sambil berkata, Sekali lagi terima kasih, dan bolehkah kiranya Pinton mendapat tahu kemanakah sebetulnya Jiwi hendak melanjutkan perjalanan? Swan Hang adalah seorang pemuda jujur dan terhadap seorang pendekta tua tentu saja ia berlaku hormat dan tidak menaruh curiga. Xiao Teh hendak pergi ke selatan. Jawabnya dan ia lalu melanjutkan perjalanannya bersama Xiang Hawe. Setelah tiba di luar restoran, Xiang Hawe berkata perlahan, Saudara Li, mengapa kau mengatakan kepadanya bahwa kita hendak pergi ke selatan? Lebih baik tidak membuka rahasia terhadap orang lain. Siapa tahu kalau-kalau mereka itu bukan orang baik-baik? Swan Hang tersenyum. Ah, Nona, kau terlalu banyak curiga. Tak mungkin pendekta-pendekta lemah seperti mereka itu orang-orang jahat. Siapa tahu? Kata gadis yang cerdik itu. Kira mereka duduk di atas bangku mereka, tidaklah sewajarnya. Aku mendapat kesan seolah-olah mereka itu sengaja memberatkan agar tidak tampak bahwa mereka sesungguhnya orang-orang yang memiliki ginkang yang tinggi. Kau terlalu memperhatikan, Nona. Kata Swan Hang sambil memandang kagum akan tetapi mulutnya tersenyum. Betapapun juga, mereka dapat berbuat apa terhadap kita. Siang Hwa Tersenyum juga. Dalam zaman seperti ini siapa yang tidak berlaku hati-hati? Akan tetapi, betul juga kata-katamu, mereka takkan dapat berbuat sesuatu terhadap kita. Mudah-mudahan saja dugaanku keliru. Akan tetapi, ketika mereka tiba di luar sebuah hutan dan keadaan sudah mulai gelap karena datangnya senja, mereka merasakan sesuatu yang aneh. Saudara Li, marilah kita mengasuh dulu. Aku merasa penat dan mengantuk sekali. Swan Hang memandang gadis itu dengan muka tiba-tiba pucat. Penat? Mengantuk? Aneh. Aku pun merasa demikian, Nona. Terkejutlah Siang Hwa mendengar hal ini dan sepasang matanya yang lebar dan tajam sinarnya itu terbelalak, alisnya yang berbentuk pedang dikerutkan. Apakah yang kita makan tadi? Tanyanya penuh kecurigaan. Tiba-tiba mereka melihat dua bayangan yang datang dengan cepat sekali dari belakang. Ketika dua bayangan orang itu sudah dekat, Siang Hwa menjadi pucat dan berbisik. Selaka mereka adalah Tosu dan Toko tadi. Lihat, betapa cepatnya mereka berlari. Jangan-jangan mereka yang membuat kita mendapat perasaan aneh ini. Sebelum Swan Hang sempat menjawab, kedua orang pendeta itu telah berada di hadapan mereka sambil tersenyum-senyum. Jiwi, maafkan kami kalau kami sengaja mengejarmu. Kata Tosu itu sambil mainkan matanya ke arah Siang Hwa. Kami hendak menuju ke Kota Raja dan karena tidak mengenal jalan, kami harap Jiwi suka mengawani kami sampai ke Kota Raja. Berdebarlah dada Swan Hang mendengar ucapan ini, sudah terang bahwa Tosu ini mencari gara-gara. Totiang, hal ini tidak mungkin. Selain kami tidak mempunyai keperluan di Kota Raja, juga kami mempunyai urusan yang penting sekali di selatan. Kalau hanya ke Kota Raja saja mengapa harus dengan kami di dalam perjalanan, mudah saja Totiang mencari keterangan tentang jalan ke Kota Raja kepada orang lain. Tiba-tiba Toko yang ikut bersama Tosu itu tertawa genit. Tidak bisa, tidak bisa. Mau atau tidak, kalian harus ikut dengan kami, biarpun untuk itu kami harus menggendongmu. Siang Hwe A tak dapat menahan sabar lagi. Ia melangkah maju dan dengan mata berapi ia membentak. Tosu dan Toko yang sesat. Sesungguhnya apakah yang tersembunyi di balik ini semua? Tak perlu kiranya banyak alasan, kalau ada urusan keluarkanlah, kami bukan orang-orang penakut. Bobeng Sianjin tertawa. Ha, ha, galak dan manis anak ini. Tak perlu kami memberi penjelasan, cukup kalian ketahui bahwa aku adalah boheng Sianjin dan Sian Koui ini adalah Bili Sutai. Dan lebih jelas lagi, Pinto adalah guru dari Sian Kiam Sian Hiap. Bagus. Teriak Suon Hang dan Sian Hwe A hampir berbareng dan dengan cepat mereka mencabut keluar senjata mereka. Akan tetapi, tiba-tiba setelah melakukan gerakan ini, kepeningan kepala mereka makin menghebat, dan seluruh tubuh terasa penat-penat. Rasa mengantuk yang tak dapat ditahan lagi membuat kepala mereka pening karena menahan-nahannya. Mereka hendak menyerang, akan tetapi tubuh mereka menjadi limbung dan terhuyung-huyung. Ha, ha, ha. Robohlah. Robohlah. Bili Sutai berseru girang. Memang ia telah memperhitungkan dengan tepat sekali. Sebelum obat angsan itu bekerja, ia dan boheng Sianjin hanya mengikuti dari belakang saja, akan tetapi setelah ia perhitungkan bahwa waktu bekerjanya obat itu tiba, mereka lalu menyusul kedua orang muda yang menjadi korban itu. Suon Hang dan Sian Hwe A mengerahkan tenaga dalam untuk melawan pengaruh aneh yang menyerang diri mereka, akan tetapi ketika mereka menyerang maju, meti mereka mengantuk dan kepala mereka yang berputaran rasanya membuat mereka mudah sekali tertotok roboh oleh kedua orang pertapa itu. Begitu tubuh mereka terhuyung roboh karena totokan lawan, obat itu pun bekerja dengan hebat membuat mereka tak sadarkan diri dan pingsan bagaikan orang tidur saja. Kedua orang pendeta itu saling pandang sambil tersenyum-senyum dan bilisutai lalu berkata dengan lirikan macu genit. Toyu, kau gendonglah gadis manis itu, biar aku yang menggendong pemuda tampan ini. Bobeng Sianjin memandang kepada kawannya dan melihat betapa wajah tokoh tua itu menjadi kemerah-merahan, ia tertawa bergelak. Kau benar sekali. Kita sudah capek-capek harus mendapat hadiah hiburan, ha, ha, ha. Demikianlah, setelah mengambil pedang dan golok mustika yang terlepas dari pegangan kedua orang muda itu, Bo Heng Tosu lalu memondong tubuh Syang Hwa, adapun Bilisutai lalu menggendong tubuh Suwon Hong. Keduanya lalu berlari kembali ke jalan tadi. Sementara itu malam telah tiba dan mereka masuk ke dalam sebuah hutan. Bagaimana kalau kita bermalam di kubil rusak yang berada di sebelah hutan ini? Kata Bo Heng Sianjin. Baiklah, Toyu. Jawab Bilisutai sambil tertawa genit. Kita sudah mendapat kawan yang elok, sayang kalau kita lewatkan kesempatan baik ini. Ah, apakah kau lupa bahwa kau dan aku sudah berkeriputan dan tua? Mana dua orang muda yang elok ini sedih mengawani kita? Bilisutai tertawa ketika mendengar ucapan ini. Toyu, kau agaknya lupakan kelihayan pini. Dengan aku punya Kim Sintan, peldewa emas, tentu mereka akan suka sekali mengawani kita. Tosu itu tertawa girang. Nah, hayolah kita pergi ke sana, takut kalau-kalau jalan menjadi terlalu gelap. Mereka lalu berlari cepat menuju ke sebuah kubil rusak yang tak jauh dari situ letaknya. Mereka memasuki kubil itu, lalu menurunkan dua tubuh orang muda itu ke sebuah ruangan di belakang. Untuk menjaga agar jangan sampai mereka dapat melarikan diri, atas usul bilisutai, Boheng Sianjin lalu menotok pundak mereka sehingga kedua lengan tangan Suwon Hang dan Siang Hwa menjadi lumpuh sama sekali. Kita harus masak air, karena dalam keadaan tak sadar mereka tak akan dapat menelan pel ini. Ini kalau mereka sudah siuman, akan sukarlah memaksa mereka menelannya. Jalan satu-satunya hanya mencairkan pel ini dengan air panas, kemudian meminumkan pel ini sebelum mereka siuman kembali. Kata bilisutai dan mereka lalu keluar untuk membuat api dan memasak air yang dibutuhkan itu. Mereka meninggalkan dua orang muda itu, karena setelah kedua lengan tangan mereka lumpuh dan kedua kaki mereka diikat dengan ikat pinggang sutra yang kuat, tak perlu dikhawatirkan pula mereka akan dapat melepaskan diri. Sementara itu, berkat kekuatan tubuh mereka Siang Hwa dan Siang Hwa telah siuman sebelum waktunya. Mereka merasa heran sekali mendapatkan diri mereka dalam sebuah kamar yang gelap dan rebah di atas lantai tanpa daya. Ketika mereka hendak menggerakkan tangan dengan terkejut mereka mendapat kenyataan bahwa kedua tangan mereka telah lumpuh sekali. Juga kaki mereka tak dapat digerakkan karena terikat rat sekali. Untuk menggerakkan belenggu pada kaki itu tak mungkin setelah kedua tangan mereka sama sekali tak dapat digerakkan. Lebih terkejut dan gelisah hati mereka ketika macam mereka telah terbiasa dengan keadaan yang gelap dan melihat bahwa kawan mereka telah berada dalam keadaan yang sama. Siang Hwa. Saking gelisahnya pemuda itu menyebut nama gadis itu tanpa banyak peraturan lagi. Saudara Li, celaka benar. Ternyata benar dugaanku bahwa mereka adalah orang-orang jahat. Jawab Siang Hwa. SSST, jangan terlalu keras. Kata Suwon Hang sambil menggulingkan tubuhnya sehingga ia berada dekat sekali dengan gadis itu. Apa daya sekarang? Jalan darah Tai Hui Hiat telah ditotok dan totokan mereka ini lihai sekali, tak mungkin dapat dibuka dalam saat pendek, kecuali dengan totokan pada jalan darah Seng Hui Hiat di punggung. Akan tetapi, dalam keadaan seperti ini, bagaimana kita bisa melakukan totokan untuk membebaskan diri? Siang Hwa mencoba untuk mengerahkan tenaga, akan tetapi benar seperti yang dikatakan Suwon Hang, totokan yang melumpuhkan mereka itu benar-benar lihai dan dilakukan oleh tangan seorang ahli. Gadis itu menjadi makin gelisah. Ia membayangkan hal-hal yang hebat dan mengerikan, maka ia lalu berbisik. Saudara Li, bagaimana baiknya? Agaknya. Agaknya sudah tiba saatnya kita akan tewas di tangan mereka. Mendengar suara yang disertai isak ini, terharulah hati Suwon Hang. Ia maklum akan perasaan hati gadis itu dan ia tidak menyalahkannya, karena siapa orangnya takkan merasa berduka dan gelisah untuk menghadapi kematian secara demikian menyedihkan? Karena tidak tahu harus menjawab bagaimana, Suwon Hang hanya berkata menghibur. Setidaknya kita masih beruntung karena kita akan mati berdua. Akan lebih suka mati di ujung senjata tajam daripada mati dalam keadaan terhina seperti ini. Kata Siang Hwa dengan gemas. Senjata kita juga telah mereka rampas. Kata Suwon Hang, merasa makin tak berdaya lagi. Andai kata kita dapat melepaskan diri, dengan tangan kosong belum tentu kita akan dapat menghadapi mereka. Tidak apa, aku tidak takut. Kata Siang Hwa makin gemas. Kalau aku bisa melepaskan diri, biar dengan tangan kosong, atau dengan senjata tusuk kondeku ini saja aku berani melawan mereka mati-matian. Tiba-tiba Suwon Hang menggulingkan tubuhnya makin dekat sehingga pundaknya beradu dengan pundak gadis itu. Eh, Saudara Li, kau mau apa? Tanya gadis itu heran. SST. Kau tadi bilang tentang tusuk konde, apakah tusuk kondemu itu terbuat daripada pak? Siang Hwa membelalakan matanya dan berusaha menembus kegelapan untuk menyelidiki wajah kawannya yang kini berada dekat sekali dengan wajahnya sendiri itu. Apa maksudmu? Memang tusuk kondeku dari perak, habis mengapa? SST, cepat kau membalikan tubuhmu, biar aku mengambil tusuk kondemu dengan mulutku. Kalau saja aku dapat mempergunakan gigi dan bibir dengan baik, kita akan tertolong. Biarpun hanya menduga-duga dan belum mengerti betul, Siang Hwa tidak membantah dan lalu menggerakkan tubuhnya membelakangi Suwon Hang. Hidung pemuda itu mencium bau yang sedap dan harum ketika dengan mulutnya ia mencari tusuk konde di antara rambut gadis yang halus dan harum itu. Akhirnya ia berhasil mendapatkan tusuk konde perak itu yang digiginya dan cepat dicabutnya. Ia meletakkan tusuk konde itu di atas lantai, kemudian berkata, Sukar untuk menotok punggumu dalam gelap ini, Siang Hwa, harap kau jangan salah faham dan lemparlah semua rasa malu-malu dalam keadaan seperti ini. Terpaksa aku harus merobek bajumu di bagian punggung untuk melakukan totokan dengan menggunakan tusuk kondemu. Mendengar ini, bukan main rasa malunya hati Siang Hwa dan dadanya berdebar keras. Ia maklum bahwa mukanya tentu berubah merah sampai ke telinganya, karena wajahnya terasa hangat dan air mat mengalir turun di atas kedua pipinya, akan tetapi dengan gagah ia berbisik. Lakukanlah. Lakukanlah. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Swan Hang lalu mendekatkan mukanya pada punggung gadis itu, menggigit bajunya dan beret. Sekali tarik saja robeklah baju luar gadis itu berikut pakaian dalamnya di bagian punggung. Biarpun keadaan di kamar itu gelap, akan tetapi masih nampak kulit punggung yang keputih-putihan membayang di dalam gelap. Siang Hwa, kau tenanglah dan jangan bergerak sedikit pun juga. Tidak mudah menotok dengan tusuk kondi digigit dalam keadaan segelap ini. Maafkan aku, aku harus mencari jalan darah di punggungmu dengan ujung lidahku lebih dulu. Setelah berkata demikian. Setelah berkata demikian, Swan Hang menggigit kembali tusuk kondi perak itu, digigitnya melintang sehingga ia dapat menjulurkan lidahnya untuk merabah dan mencari jalan darah yang halus. Siang Hwa merasa betapa ujung lidah yang lunak dan hangat basah menyentuh-nyentuh kulit punggungnya sehingga ia merasa geli sekali, akan tetapi ia bertahan sehingga tak bergerak sedikit pun juga. Setelah mendapatkan jalan darah atau urat yang dikehendaki, dengan bibir, gigi dan lidah, Swan Hang membalikkan tusuk kondi itu sehingga kini ujungnya yang runcing berada di depan. Ia mengerahkan tenaganya, menggerakkan kepala ke belakang dan tiba-tiba ia menusukan tusuk kondi itu dengan cepat dan tepat ke arah jalan darah yang tadi telah dirabah-rabahnya dengan ujung lidahnya. Au! Siang Hwa menjerit lirih akan tetapi ia segera menjadi girang sekali karena tiba-tiba ia merasa betapa kelumpuhan kedua tangannya telah menghilang. Dengan cepat ia lalu bangun duduk dan tanpa berkata sesuatu, ia merabah-rabah pundak Swan Hang dan menotok jalan darah di pundak pemuda itu sehingga kini pemuda itu pun bebas dari totokan. Bagaikan burung yang baru terlepas dari kurungan, mereka dengan hati girang lalu merenggutkan belenggu dari kaki mereka. Sekali renggut saja, putuslah belenggu itu. Akan tetapi tiba-tiba mereka mendengar suara tertawa-tawa dan tindakan kaki mendatangi dari luar. Awas, kita pura-pura masih pingsan, begitu ada kesempatan, kita turun tangan. Kata Swan Hang dan keduanya merebahkan diri lagi dengan tubuh miring, menghadapi pintu. Sambil tertawa girang, Boheng Sian Ji dan Bili Sutai masuk ke dalam kamar itu. Nona manis, aku datang membawa minuman enak bagaimu. Terdengar tosu itu berkata, Nanti dulu, Toyu, kau bantulah dulu padaku untuk menuangkan obat ini ke dalam mulut pemuda itu. Terdengar Bili Sutai berkata, Baiklah, baiklah. Kedua orang pendekta cabul itu lalu berlutut di dekat tubuh Swan Hang. Bili Sutai memegang semangko obat yakni Pelkim Sintan yang sudah dicairkan, sedangkan Boheng Sian Jin setelah meletakkan mangkoknya di atas lantai, lalu maju hendak membantu membukakan mulut Swan Hang. Akan tetapi, alangkah terkejut mereka sehingga mereka merasa seakan-akan ada halilintar menyambar kepala mereka di dalam gelap itu ketika tiba-tiba terdengar bentakan menggeledek. Pendekta-pendekta Jahanam. Dan pada saat itu juga, Swan Hang dan Siang Hwa telah melompat bangun dan mengirim pukulan maut ke arah mereka. Sebetulnya, ilmu silat yang dimiliki oleh kedua orang pendekta itu sudah tinggi sekali dan belum tentu mereka akan kalah terhadap Siang Hwa dan Swan Hang apabila mereka bertempur secara biasa. Akan tetapi, karena mereka sama sekali tak pernah menyangka buruk dan mereka sedang mencurahkan perhatian untuk meloloh Swan Hang dengan obat pemabok itu, maka pukulan-pukulan yang dilancarkan oleh Swan Hang dan Siang Hwa tak dapat mereka elakan atau tangkis lagi. Pukulan tangan kanan Swan Hang yang mengandung tenaga pelek Jiyu dengan tepat mengenai ulu hati Boheng Sian Jin sehingga tubuh Tosu itu terpental jauh dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Adapun Siang Hwa melancarkan serangan kilat dengan pukulan Hoki Hyante membalikan langit dan bumi, semacam ilmu pukulan yang disertai tenaga luakang sepenuhnya sehingga ketika kedua tangan gadis itu menimpa kepala Billy Sutai, maka retaklah batok kepala itu dan tokoh cabul itu pun tewas seketika itu juga. Swan Hang dan Siang Hwa lalu melompat bangun dan keluar dari kamar yang mengerikan itu dan di luar mereka mendapatkan kembali senjata mereka yang terampas. Mereka berdiri saling pandang, dan tiba-tiba Siang Hwa menangis terseduh-seduh sambil menubruk Swan Hang saking girangnya. Pemuda ini lalu mengelus-elus rambut kepala gadis itu dan teringatlah ia bahwa rambut inilah yang berjasa, karena tanpa adanya tusuk konde, mungkin mereka takkan dapat hidup lagi. Setelah keharuan hatinya meredah, Siang Hwa cepat-cepat menarik kembali kepalanya dan berkata, Ah, maafkan aku. Saudara Li, aku, aku amat terharu. Tadinya tidak ada harapan lagi, terima kasih, kaulah yang telah menolong nyawaku. Sudahlah, Nona, tak perlu bersungkan-sungkan lagi, karena sesungguhnya kita telah saling menolong. Tanpa ada tusuk kondemu, aku pun takkah berdaya. Kalau kita hendak mengusut siapa yang paling berjasa dalam hal ini, maka, benda inilah yang paling berjasa. Sambil berkata demikian, Swan Hang mengulurkan tusuk konde yang masih dipegangnya itu kepada Siang Hwa. Biarlah, ku berikan tusuk konde ini kepadamu, untuk menjadi kenangan. Kata Siang Hwa. Siang Hwa lalu teringat akan pakaiannya yang robek di bagian punggung, maka dengan muka merah ia lalu berkata, Bagaimana aku dapat melanjutkan perjalanan dengan pakaian robek? Sejak tadi, ketika berlari, ia menggunakan tangan kirinya untuk memegangi bagian yang terobek itu. Baru teringatlah Swan Hang akan hal ini. Ia cepat melepaskan jubah luarnya dan memberikan itu kepada Siang Hwa. Kau pakailah ini untuk menutup bagian yang terobek itu. Siang Hwa menerimanya dan berkata penuh rasa terharu. Li Tai Hiap, kau benar-benar seorang gagah yang berhati mulia. Swan Hang menggelengkan kepalanya. Tak perlu segala pujian itu, Nona, dan lagi sudah bukan semestinya lagi kalau kita berlaku sungkan-sungkan. Sebutanmu terhadap aku dengan Tai Hiap. Itu terdengar tidak enak sekali. Aku akan senang kalau kau menyebutku tuaku saja, karena memang menurut usiamu, kau pantas menjadi adikku. Siang Hwa tersenyum penuh rasa terima kasih, lalu mengenakan jubah luar yang diberikan kepadanya itu tentu saja baju itu terlalu besar baginya sehingga keduanya tertawa-tawa karena menganggapnya lucu. Kemudian mereka lalu melanjutkan perjalanan cepat. Dengan menunggang kuda, Giyok Cui berhasil membawa Liok Hong Sin dan istrinya melarikan diri ke kota Ichang, di mana mereka disambut dengan ramah tamah oleh Seng Tian Hwasyo dan Seng Tei Hwasyo, kedua suheng dari Suwon Hong. Liok Hong Sin dan istrinya merasa amat berterima kasih kepada Giyok Cui, Nona itu sambil tersenyum menjawab. Sesungguhnya saya hanyalah menjalankan perintah dari kakak misanku saja, dan semua jasa adalah haknya. Akan tetapi, baik Giyok Cui maupun Liok Hong Sin dengan istrinya, merasa gelisah juga karena sudah dua hari mereka menanti-nanti, belum juga nampak Suwon Hong muncul. Harap Semwi tenang-tenang saja dan jangan khawatir. Seng Tian Hwasyo menghibur. Pincheng percaya dengan penuh keyakinan akan kepandayan Sute. Liok Hong Sin dan istrinya tadinya merasa girang ketika mendengar dari Giyok Cui bahwa anak mereka Liok Siang Hwa juga datang untuk menolong mereka, akan tetapi timbulah kegelisahan mereka ketika belum juga melihat anaknya itu menyusul ke Icang. Dan pada hari ketiga, mereka semua merasa girang sekali melihat kedatangan Suwon Hong bersama Siang Hwa yang ternyata selama tidak kurang sesuatu. Siang Hwa menceritakan kepada ayah ibunya tentang semua pengalamannya dan mendengar akan bahaya yang mengancam puterinya bersama Suwon Hong, tak terasa lagi Liok Hong Sin dan istrinya mengeluarkan keringat dingin. Kedua suami istri ini ketika melihat Suwon Hong, merasa kagum dan suka sekali, terutama ketika mendengar bahwa pemuda ini adalah cucu Tian Tau Gulikai yang kini telah mereka kagumi dan sukai karena pendekar gagah ini telah berbaik kembali dengan mendiang Song Liang. Malam itu juga, Hong Sin dan istrinya mengambil keputusan untuk menjodohkan puteri mereka dengan Suwon Hong. Mereka mendatangi Seng Tian Hwa Shou dan mengutarakan maksud hati mereka. Seng Tian Hwa Shou dan Seng Tei Hwa Shou merasa gembira sekali mendengar hal ini. Menurut pendapat mereka, memang pantas sekali kalau Siang Hwa dijodohkan dengan Sute mereka, sama-sama gagah dan sama-sama elok. Pin Cheng setuju sekali, dan karena Sute sudah tidak mempunyai orang tua, sedangkan kongkongnya tidak karuan di mana tempat tinggalnya, biarlah Pin Cheng berdua mewakili menjadi wali dari Sute. Malam hari itu juga, Seng Tian Hwa Shou dan Seng Tei Hwa Shou membujuk Sute mereka untuk menerima usul perjodohan ini. Suwon Hong yang sudah hamat tertarik hatinya oleh Seng Hwa yang memang selain cantik jelita juga gagah perkasa, tentu saja menyatakan setuju pula. Pemuda ini buru-buru mencari adik misannya untuk memberi kabar tentang hal yang mengembirakan ini. Akan tetapi, bukan main herannya ketika ia melihat gadis itu tiba-tiba mengerutkan alisnya dan membalikan tubuhnya. Ketika ia memutari gadis itu dan memandang, lebih heran lagilah ia ketika melihat Giyok Cui mengalirkan air mata. Eh, eh, moi-moi, mengapa kau berduka? Apakah kau tidak suka mendengar berita yang menggirangkan hati ini? Giyok Cui memandangnya dengan muka pucat. Tentu saja kau yang girang, kau bergembira, karena kau yang hendak menikah. Akan tetapi aku, ah, aku hanya adik misanmu yang bodoh. Setelah berkata demikian, tiba-tiba Giyok Cui melarikan diri meninggalkan kelenteng Tian Hok Si. Moi-moi. Dengan beberapa lompatan saja Suwon Hong telah dapat mengejar dan menyusul gadis itu dan menghadang di depannya. Kau mau pergi kemana? Minggir kau. Aku hendak pulang ke rumah orangtuaku sendiri, apakah kau mau menghalangiku? Ada hak apakah kau? Dan mengapa kau peduli apa yang akan kulakukan? Pergilah. Calon istrimu telah menantimu. Gadis itu lari lagi meninggalkan Suwon Hong yang berdiri bengong bagaikan patung. Ah, Giyok Cui, kau tidak tahu bahwa tak nanti aku akan menikah dengan lain orang gadis kalau, kalau saja kau bukan adik misaku sendiri. Ia menghela nafas berulang-ulang kemudian kembali ke dalam kelenteng. Sementara itu, ketika mendengar dari ayah bundanya bahwa ia akan dinikahkan dengan Suwon Hong, Siang Hawe juga termenung. Ia tak dapat menolak kehendak orangtuanya itu. Karena sesungguhnya, adakah calon suami yang lebih baik daripada Suwon Hong? Apalagi kalau ia teringat betapa pemuda itu telah menolong nyawanya, telah menyentuh-nyentuh kulit punggungnya dengan lidah, telah sama-sama mengalami hal yang luar biasa. Kalau ia tidak menjadi istri Suwon Hong, bukankah pengalaman itu selalu akan menjadi ganjalan hatinya? Seorang pemuda telah melakukan hal seperti itu kepadanya, sungguh memalukan. Tentu saja hal itu tidak menjadi persoalan kalau pemuda itu akhirnya menjadi suaminya. Maka ia menurut saja ketika orangtuanya menyatakan bahwa pernikahan akan dilangsungkan dalam bulan ini juga, di dalam kelenteng itu. Diam-diam ia hanya menghela nafas dan ia tahu bahwa hatinya akan merasa lebih berbahagia apabila Tiong Hong pemuda Kunlun Pai itu yang menduduki tempat Suwon Hong. Dengan hati tidak karuan rasa, Giyok Cui melarikan diri menuju ke tempat tinggal orangtuanya. Ia memang tadinya menganggap Suwon Hong seperti kakak sendiri, karena terhadap seorang kakak Nisan tentu saja ia tidak boleh mempunyai hati mencinta seperti seorang gadis terhadap seorang pemuda. Akan tetapi, sungguhpun perasaan hatinya telah dikuburkan dengan kesadaran dan kesopanan, namun setelah menghadapi pernikahan pemuda itu dengan orang lain, ia merasa betapa hatinya hancur lebur. Beberapa kali ia menangis sambil berlari makin cepat. Saking sedih dan hancur hatinya, ia tidak melihat lagi betapa dari depan mendatangi dua orang laki-laki yang merasa heran melihat seorang gadis berlari sambil menangis. Tiba-tiba ia mendengar teguran dari depan. Eh, Nona, mengapa kau menangis sambil berlari-lari? Siapakah yang telah mengganggumu? Barulah Giyok Cui merasa terkejut dan ketika ia mengangkat mukanya. Ia melihat seorang kakek yang wajahnya menyeramkan, bercabang bauk dan pakaiannya kasar dengan tubuhnya yang tinggi besar, berdiri di depannya. Di dekat laki-laki tua ini berdiri seorang pemuda yang tampan dan yang tersenyum-senyum. Kalau orang sedang ruwet pikirannya, mudah sekali ia marah. Apalagi Giyok Cui yang sedang diliputi perasaan kecewa, gemas, marah dan patah hati itu melihat dua orang laki-laki yang tak dikenalnya berdiri menghadang di depannya, sedangkan tempat itu sunyi-senyap tiada manusia lain, apalagi laki-laki yang bertanya adalah seorang tinggi besar dan kasar, ia lalu mengirang mungkin sekali perampok. Tanpa banyak cakap lagi, saking marah dan gemasnya, ia mencabut pedang pemberian Suwon Hang dan menyerang laki-laki tua yang kasar itu. Tentu saja yang diserangnya menjadi terkejut dan cepat mengelak. Eh, eh, mabokah kau. Demikian tegurnya. Teguran ini bagaikan minyak menyeramkan api kemarahan Giyok Cui yang segera mainkan pedangnya dan menyerang lebih hebat lagi melihat gerakan ini, laki-laki tua itu terkejut dan heran, lalu bertanya. Eh, tahan dulu. Dari manakah kau dapat mempelajari ilmu silat ini? Akan tetapi, karena makin marah dan penasaran melihat serangannya tidak berhasil Giyok Cui tidak memperdulikan pertanyaan ini dan menyerang terus. Pemuda tampan yang tadinya sudah mencabut pedangnya, ketika menyaksikan permainan pedang gadis itu lalu memasukkan pedangnya di dalam sarung pedang kembali, dan sambil masih tersenyum-senyum yang dalam pandangan Giyok Cui mengejeknya itu, ia berkata, Nona dengan pedangmu itu, mana bisa kau merobohkan teatau gu yang gagah perkasa? Ucapan ini datang bagaikan halilintar memasuki telinga Giyok Cui. Ia menunda serangannya dan dengan matlah, terbelalak ia memandang kepada kakek itu. Siapakah kau, siapa, siapa namamu? Melihat sikap gadis itu, kakek itu tertawa bergelak dan berkata, Nona, kau lucu sekali. Aku adalah teatau gu likai mengapa kau tiba-tiba menyerang orang dan tiba-tiba menanyakan nama lagi? Mendengar keterangan ini, Giyok Cui menjadi girang, melemparkan pedangnya di atas tanah, lalu menjatuhkan diri berlutut di depan likai yang menjadi makin heran. Ia memandang kepada pemuda yang bukan lain adalah Sim Tiong Hon pendekar muda dari Kun Lun Pai itu, akan tetapi pemuda itu pun memandang dengan muka bodoh. Mereka mengira bahwa gadis ini tentulah seorang yang sudah miring otaknya. Eh, nanti dulu, Nona. Apa-apaan ini? Akan tetapi, Giyok Cui lalu memeluk kedua kakek likai sambil menangis dan tertawa berganti-ganti, lalu terdengar ia berkata, Kongkong. Kongkong sudah berbulan-bulan aku mencarimu. Ia merasa girang, sedih, dan terharu. Girang karena akhirnya dapat bertemu dengan orang yang dikenang-kenangnya semenjak ia kecil. Sedih dan terharu karena sekarang ada orang yang dapat ia tumpahi kedukaannya berhubung dengan menikahnya Suan Hong. Apa? Aku Kongkongmu. Kau, kau siapakah, Nona? Kongkong, namaku Giyok Cui, ayahku adalah Bun Hakli sedangkan ibu adalah anakmu Li Eng. Apa? Bukan main terkejut dan girangnya hati likai. Ia memeluk gadis itu dan mengangkatnya bangun, memegang kedua pipi gadis itu dan diangkatnya muka yang cantik itu untuk ditatap dengan tajam. Ah, benar. Benar. Mengapa mataku seperti sudah buta? Kau serupa benar dengan Eng Ji. Ah, cucuku, di mana ibumu sekarang? Dengan sabar, Sim Tiong Han, pemuda Kun Lun Pai itu, berdiri memandang dengan hati terharu bagaimana kakek dan cucunya itu saling menceritakan pengalaman mereka. Li Kai merasa girang sekali mendengar bahwa anak perempuannya masih hidup dengan tenteram bersama suaminya. Kau dari manakah, cucuku? Dan mengapa kau berlari-lari sambil menangis? Aku, aku menangis karena merasa betapa sial keadaanku sampai berbulan-bulan tidak berjumpa, dan aku mencari bersama cucumu yang lain. Akan tetapi, setibanya di kota Ichang, cucumu itu lalu menikah sehingga aku merasa sunyi seorang diri dan sial karena semenjak meninggalkan rumah, aku selalu tak berhasil mendapatkan kau yang ku cari-cari. Cucu yang lain? Li Kai bertanya heran. Apakah kau mempunyai saudara kandung? Bukan, Kong Kong, cucumu yang lain itu adalah kakak Misanku, atau anak dari putramu. Apa kau bilang? Siapa namanya? Dan ia anak siapa? Li Kai bertanya bingung. Mendengar ucapan ini, Giyok Cui menunda isaknya dan memandang heran. Namanya Suon Hong, Li Suon Hong dan ia pun bersama aku mencari-carimu. Ah, dia? Li Kai tersenyum dan wajahnya berseri. Memang, Hektometer, memang dia cucuku. Dimanakah dia sekarang? Ku dengar tadi kau bilang bahwa dia akan menikah? Benar Kong Kong. Dia akan menikah dengan seorang gadis pendekar yang gagah perkasa dan cantik jelita, yakni Nonali Oks yang HWA. Mendengar nama ini, pemuda Kunlun Pai itu melompat kaget, demikian juga Li Kai. Tentu saja Giyok Cui menjadi amat terheran dan tak terasa pula ia memandang kepada pemuda tampan itu. Dia ini siapkah, Kong Kong? Sudah, jangan banyak cakap. Dia ini pun cucuku. Mari kita lekas kembali ke kota Ichang. Pernikahan itu harus dibatalkan. Tidak saja Giyok Cui yang terkejut, akan tetapi Tiong Hon juga terheran mendengar ini. Ada apakah Kong Kong? Mengapa dibatalkan? Sudahlah, sudahlah. Tak perlu banyak cakap sekarang. Hayo kita semua lekas pergi ke Ichang, sambil berlari nanti ku ceritakan semua. Giyok Cui menjadi semakin bingung. Tak disangkanya bahwa pemuda tampan ini pun cucu daripada Kong Kongnya. Alangkah banyaknya cucu dari Kong Kongnya ini. Ia tidak tahu bahwa setelah melakukan perjalanan bersama, Likai merasa makin suka kepada Tiong Hon sehingga mengaku cucu kepada pemuda itu. Kong Kong, aku tidak mau kembali ke sana. Aku tidak mau melihat pernikahan Lituaku. Bodoh. Siapa bilang ada yang akan menikah? Harus dibatalkan sekarang juga. Mereka itu masih saudara seayah. Apa? Jadi Nona Lyok Syang Hwa itu pun cucumu pula? Giyok Cui benar-benar bingung, akan tetapi ia terpaksa ikut berlari kembali menuju Ichang. Telah hampir sepekan ia meninggalkan kota itu dan kini perjalanan kembali ke sana karena dilakukan dengan amat cepat, baru tiga hari saja mereka telah tiba di kota itu. Ketika melihat betapa kelenteng Tian Hwa Syu telah dihias dan ada tanda-tanda bahwa di situ akan dilakukan ucapan pernikahan, bagaikan orang Likai mengajak dua orang muda itu berlari memasuki kelenteng itu. Kebetulan sekali Seng Tian Hwa Syu dan Seng Tei Hwa Syu berada di ruang depan sedang mengatur ruang itu yang dihias dengan kertas berwarna. Li Long Hyong. Seru Seng Tian Hwa Syu ketika melihat orang tua ini. Dari siapa kau mendengar bahwa cucumu hendak menikah? Maaf, Pincheng tak sempat minta izin persetujuanmu lebih dulu. Batalkan. Batalkan pernikahan ini. Likai berseru sambil menggerak-gerakan kedua tangannya. Mendengar suara ribut-ribut ini, munculah Li Hwa Sin, istrinya dan Suwon Hang sendiri. Terkejutlah Hwa Sin dan istrinya ketika melihat kakek ini, sedangkan Suwon Hang merasa heran tercampur girang ketika melihat datangnya Giyok Cui. Sute, inilah kongkongmu yang kau cari-cari itu. Kata Seng Tian Hwa Syu kepada Suwon Hang sambil menunjuk kepada Likai. Suwon Hang merasa girang sekali dan untuk beberapa lama kedua orang itu saling berpandang. Kemudian, Suwon Hang melompat dan menjatuhkan dirinya berlutut di depan Likai yang mengangkat bangun padanya, memeluknya dan air matu mengalir dari kedua matu kakek ini. Untung aku keburu datang, untung, pernikahan ini harus dibatalkan. Harus, kataku. Lihau Sin terkejut sekali mendengar ini, dan istrinya, yakni Song Wee Eng, lalu berkata keras. Lihau Sing, apakah sampai sekarang kau orang tua masih saja hendak mengacaukan rumah tangga kami? Dulu kau menghalangi kebahagiaan kami suami istri, apakah sekarang kau hendak mengganggu putri kami lagi? Bodoh. Tidak begitu, ah, marilah kita semua masuk ke dalam. Tak baik kalau terdengar oleh orang lain penuturanku ini. Mereka lalu masuk ke ruang dalam dan setelah duduk, Likai berkata. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya Suwon Hang ini adalah anakmu sendiri, Lio Kho Sin. Dia ini adalah putra tunggal dari mendiang suilan yang sengsara itu. Kalau ada halilintar menyambar di atas kepalanya, Lio Kho Sin belum tentu akan sekaget itu. Mukanya menjadi pucat sekali dan ia harus berpegang kepada kursi agar tidak jatuh. Sedangkan istrinya lalu mulai menangis terseduh-seduh. Tidak lain kau lah yang menjadi gara-gara, laki-laki metu keranjang, laki-laki kejam. Katanya itu sambil menunding kepada suaminya. Sudahlah, sudahlah, kata Likai. Nah, Suwon Hang, kalau kau mau tahu, Lio Kho Sin yang hendak mengambil mantu padamu ini sesungguhnya adalah ayahmu sendiri. Suwon Hang menjadi pucat. Jadi, jadi. Kau bukan kongkongku. Likai menggeleng kepala dan merasa kasihan sekali kepada pemuda ini. Ibumu telah meninggal dunia, setelah, berpisah dari ayahmu ini, karena akibat perang dan kau, kau ku pelihara dan ku titipkan kepada suhumu di Tai Liang San. Dengan singkat Likai lalu menceritakan riwayat pemuda itu, kemudian ia berkata. Oleh karena kau adalah putera dari Lio Kho Sin, maka tentu saja tidak mungkin kau menikah dengan puterinya yang sesungguhnya masih adik tirimu sendiri. Pada saat itu, terdengar gerakan kaki orang dan tubuh Giyok Cui berkelebat lari keluar dari kelenteng itu. Melihat ini, Suwon Hang lalu menjurah kepada Likai dan Lio Kho Sin. Kongkong, dan Ah, ayah, maafkan aku. Ia pun lalu melompar keluar sambil berseru. Moi moi. Tunggu dulu. Lio Kho Sin menutupi mukanya dengan kedua tangan dari celah-celah jari tangannya mengalir keluar air mata. Ia merasa menyesal sekali dan ia anggap peristiwa ini sebagai pembalasan dari Sui Lan. Lon Hiong, apakah yang harus ku lakukan sekarang? Tamu-tamu akan datang dan aku telah mengundang dan memberitahukan mereka bahwa puteriku akan menikah dengan seorang cucu dari Tianto Gulikai. Hebat sekali penderitaan kedua suami istri itu. Nama mereka akan cemar, akan dikabarkan orang bahwa calon mantu mereka tidak muncul dalam upacara pernikahan. Memikirkan hal ini, dengan hati hancur Song Wee Eng lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kakili Kai. Lon Hiong, kau yang sudah memeluk tubuh mendiang ayah sebelum ia meninggal. Kau tolonglah kami, berilah petunjuk yang baik. Tenanglah, tenanglah. Kakek itu berkata, memang ada jalan itu. Aku masih mempunyai seorang cucu lagi, yakni Tiong Hon yang sekarang berdiri di sini. Tiong Hon, kita tahu sama tahu, dan aku sudah maklum akan isi hatimu terhadap Liu Kliyap. Bersediakah kau menolong dan menikah dengan Liu Kliyap? Tentu saja Tiong Hon bersorak di dalam hatinya karena merasa girang dan berbahagia, akan tetapi di luarnya ia hanya menundukkan kepala dan berkata, Ah, Kong Kong, orang semacam aku ini siapakah yang sudi memengut mantu? Akan tetapi ketika kedua suami istri si Liu itu memandang pemuda ini, mereka segera menyatakan persetujuan mereka. Dengan segera Song Wee Eng lalu berlari masuk ke dalam kamar anaknya yang sudah dirias, dan setelah mengusir semua pelayan, ia lalu menceritakan peristiwa semua itu kepada siang Hwa yang mendengar sambil menangis. Anakku, alangkah sial nasibmu, akan tetapi akan lebih celakalah kalau kau sudah menikah dengan, dengan saudaramu sendiri. Sekarang untuk menjaga nama kita daripada kecemasan, kau akan kami nikahkan dengan seorang pemuda lain. Siang Hwa terkejut dan bangun sambil memandang wajah ibunya. Ibu, mengapa begitu? Tidak jadi menikah juga tidak apa bagiku. Siapakah pemuda itu? Dia masih cucu dari Tiatou Gulikai sendiri, yakni cucu angkatnya yang bernama Tionghan? Apa? Dia? Data siang Hwa berdebar keras. Kau sudah kenal kepadanya? Ibunya bertanya heran. Siang Hwa mengangguk dan menceritakan peristiwa di rumah Yapmaek yang sesungguhnya pernah ia tuturkan kepada ibunya, tanpa menyebut nama pemuda itu. Ah, kalau begitu ia juga seorang pendekar muda yang pandai. Bagaimana nak? Setujukah kau? Merahlah wajah siang Hwa. Aku hanya menurut kehendak ayah dan ibu saja. Sambil menangis karena girangnya, Seng Wee Eng menciumi kepala puterinya dan kedua orang wanita ini bertangis-tangisan. Moi-moi. Tunggulah dulu. Giyok Cui berlari terus, akan tetapi sebentar saja Suwon Hang telah dapat menyusulnya dan pemuda ini menghadang di depannya. Eh, kau duda. Mau apakah kau menghadang perjalananku? Ah, jangan begitu, moi-moi. Kita, kita sekarang bukan saudara lagi. Habis mengapa? Mengapa kau mengejarku dan meninggalkan isterimu? Sungguh tidak tahu malu. Giyok Ciu, jangan kau menggudaku. Siang Hwa adalah adikku sendiri. Mengapa akan kau jadikan isterimu? Kau tahu itu bukan kehendakku yang sesungguhnya, akan tetapi karena, karena kau tadinya ku kira adik misanku yang sebenarnya, maka, aku menjadi putus asa dan menyetujui kehendak kedua Suhengku. Habis, kau mau apa sekarang? Apa maksudmu menyusulku? Giyok Cui, kau sudah mengetahui perasaan hatiku terhadapmu. Kalau kau sudi, aku. Aku hendak meminangmu. Ih, tak tahu malu. Giyok Cui lalu berlari lagi secepatnya, akan tetapi kembali Suwon Hang dapat mengejarnya. Moi-moi, aku tahu bahwa kau pun mencintaku, buktinya. Apa buktinya? Kau omong kosong. Giyok Cui berdiri menantang. Buktinya, ketika kau mendengar aku hendak menikah dengan gadis lain, kau lalu menjadi marah dan... Gila! Siapa peduli kau mau kawin dengan siapapun juga? Kembali ia melarikan diri dan dikejar oleh Suwon Hang. Giyok Cui, kita sudah melakukan perjalanan bersama mencari kongkong. Ternyata sekarang bahwa Tia Tau Gulikai bukanlah kokongku yang sejati. Tidak kasihankah kau kepadaku? Hanya satu jalan yang memberi hak kepadaku menyebut dia kongkong, yakni kau menjadi istriku. Karena dia adalah kongkongmu, maka berarti. Kongkongku pula. Cih, tidak tahu malu. Urung menikah dengan gadis lain, baru ingat kepadaku dan mengejar-ngejarku. Kata Giyok Cui menjual mahal. Moi-moi, jangan kau mempermainkan hatiku. Peristiwa tadi merupakan pukulan berat bagi batinku. Apakah kau tidak merasa kasihan dan hendak menambah dengan pukulan kedua yang lebih hebat lagi? Apakah kau ingin melihat aku menjadi gila? Giyok Cui, aku bingung. Bingung sekali. Mendengar ucapan ini, Giyok Cui yang memang hanya menggoda pemuda pujaan kalbunya itu, memandang mesra, akan tetapi ia segera tertawa lagi menggoda. Kau anggap aku ini gadis macam apakah? Mengajukan pinangan harus kepada orang tuaku, bukan kepadaku. Berserilah wajah Swan Hong. Tentu saja aku hendak mengajukan pinangan kepada orang tuamu. Sekarang juga aku hendak pergi ke sana. Hayo, kita berlari secepatnya. Swan Hong lalu mengerahkan ilmu berlari cepat sehingga sebentar saja Giyok Cui tertinggal jauh. Hai, sudah gila kah kau? Mengapa kau meninggalkan aku teriaknya terengah-engah? Swan Hong membalikan tubuhnya dan menanti datangnya gadis itu sambil tersenyum. Hayo, lari yang cepat, moi-moi. Aku ingin sekali cepat-cepat bertemu dengan orang tuamu. Sombong. Siapa tidak tahu bahwa kau memiliki ilmu berlari cepat yang lebih tinggi daripadaku? Sudah tahu bahwa aku seorang gadis bodoh, mengapa tergila-gila dan hendak meminangku? Digoda demikian itu, dengan gemas Swan Hong lalu menubruk maju dan sebelum Giyok Cui dapat mengelak, tubuhnya telah dipondong oleh pemuda itu. Ia tidak memerontak, hanya meramkan kedua matanya dengan bibir tersenyum puas. Biar aku gendongkah supaya lebih cepat perjalanan kita. Bisik pemuda itu. Kemudian Swan Hong mengerahkan seluruh kepandainya dan berlari bagaikan terbang cepatnya sambil memondong tubuh gadis itu, berlari menuju ke dusun tempat tinggal Bun Hak Li dan Li Eng, menuju ke Pantai Bahagia, di mana ia bersama Giyok Cui akan menyeberangi lautan hidup di dalam biduk bersama istrinya. Tamat.